Tepat di bawah cahaya, ini cahayanya, ini cahayanya tepat di bawah cahaya, bisa kita lihat setinggi meja kerja adalah membelakangi 279, 280, jadi tepat di bawah cahaya adalah nilai lumina, setinggi meja kerja adalah 280 lux. Jadi, kembali, kuat cahaya ini, lampu diukur dengan lumen, kemudian jumlah cahaya yang sampai kepada bidang kerja adalah satuannya adalah lux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sahabat engineer semua, hari ini kita akan belajar mengenai pencahayaan. Yang pertama adalah, nanti saya akan mempraktekan bagaimana cara mengukur kuat cahaya. Pertama yang saya perkenalkan adalah, sebuah lampu, pencahayaannya diukur berdasarkan lumen, lumen kalau satuan dasarnya adalah kandela, Jadi, ini adalah, lampu ini seperti ini adalah 11 volt, cuman untuk kuat cahayanya adalah ini yang menjadi acuan, nilainya 900 lumen. Jadi, 900 lumen ini dalam artiannya adalah ketika ini hidup, dia mengeluarkan cahaya sebesar 900 lumen. Kemudian, untuk standar acuan pencahayaan adalah, nilai lux setinggi meja kerja ya. Bagaimana cara kita mengukur nilai lux, kuat pencahayaan? Kita mengukur dengan alat ini. Alat ini adalah lumen meter. Lumen meter, dia mengukur nilai lux pada suatu titik lokasi ya. Kalau untuk ruangan ini, coba, ruangan ini adalah ruangan dipungsikan nantinya ke perkantoran. Ini adalah yang diminta oleh standar adalah di atas, minimal 250 lumen lah. Kalau kita ngomong standar, 300 lumen untuk di titik meja kerja ya. Bisa kita lihat, ini setinggi meja kerja, nilai lumennya adalah 296 ya. 300 lumen, coba dimatikan, dimatikan, oke ya. Coba kita lihat, begitu dimatikan, ini tidak terlalu jelas ya kelihatannya. Cuman ini bisa saya perlihatkan, ini hampir cuman 7 lux. Coba dihidupkan kembali untuk melihat apakah ini A. Coba kita lihat ya. Saya berada di titik tengah antara empat titik penerangan ya. Empat titik penerangan, ini nilai lumennya adalah 259. Ini agak tertutup sedikit karena, apa namanya alat ini membelakangi handphone yang saya gunakan ya. Jadi, coba kita ke arah tepat di bawah cahaya. Ini cahayanya, ini cahayanya tepat di bawah cahaya. Bisa kita lihat, setinggi meja kerja adalah, membelakangi, 279 ya, 280. Jadi, tepat di bawah cahaya adalah nilai lumennya. Setinggi meja kerja adalah, 280 lux. Jadi, kembali, kuat cahaya ini, lampu diukur dengan lumen. Kemudian jumlah cahaya yang sampai kepada bidang kerja adalah, satuannya adalah lux. Luxnya ini, 200, membelakangi, 270 lux. Terus, saya pindah ke tengah. Jadi, kita mengukurnya, antara sudut lampu, antara titik pertengahan lampu. Misalnya, seperti ini, ada 4 titik, dan 4 titik lampu. Jadi, nilai pertengahannya, di titik pertengahannya adalah, ini dia, 325. Jadi, di sinilah cahaya terbaik. Kemudian, selanjutnya, kita ukur adalah di sudut ruangan, titik terjauh dari penerangan ya. Coba kita lihat. Di titik terjauh dari penerangan, lumennya hanya sebesar, 130, luxnya, saya koreksi, luxnya hanya sebesar, 131. Jadi, acuan yang dijadikan sebagai acuan apakah ruangan ini pencahayaannya cukup atau tidak, adalah, titik tengah antara luminansi penerangannya. Kalau ini adalah 4 lampu, berarti di tengah-tengah antara 4 lampu, ini, seperti ini, terlihat, 325 lux. Jadi, ruangan ini sudah memenuhi ketentuan S&E untuk penerangan di ruangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe atau share jika berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.